Berkadaran Gusti, berjumpa kembali dengan channel Katolik Asih. Untuk video kali ini ada video keprihatinan. Karena kebetulan baru saja saya komunikasi dengan Romo Alphonsus Danang di Anggoro. Melalui WhatsApp dan Facebook barusan, jadi telah terjadi musibah bencana alam banjir yang menimpa di Katingan. Khususnya di Paroki Santa Maria Bunda Karmel Kasongan. Nanti Anda bisa lihat video yang akan saya share berikut ini. Terima kasih. 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 situasi dan itu adalah video yang baru saja saya share itu adalah video yang saat ini sedang terjadi termasuk gereja yang tidak pernah kebanjiran pun saat ini kena imbas juga banjirnya jadi saat ini dari caritas kesukupan Palangkaraya mengadakan posko tanggap darurat jadi menggalang donasi bantuan untuk korban banjir nanti untuk nomor rekening atas nama kesukupan Palangkaraya juga akan saya lampirkan di link deskripsi atau bisa dilihat di bawah ini jadi dalam posko tanggap darurat ini dengan tema berbagi dan berbela rasa dengan sesama jadi untuk Anda semuanya yang punya sedikit rezeki yang mau menyumbangkan donasinya untuk membantu sesamanya silahkan salurkan bantuannya nanti ada kontak persen juga yang akan saya lampirkan di link deskripsi disitu untuk konfirmasi bantuannya dan semua serbat transparan kalau di gereja katolik sudah biasa seperti itu jadi semuanya serbat transparan tidak ada yang dibutuh-butuh nanti mungkin mau menyumbangkan pakaian atau atau bahan makanan silahkan nanti bisa dihubungi di kontak persennya itu jadi mungkin itu saja info dari Romo Danang yang biasa memanggil dirinya sendiri dengan nama pereman beriman karena saya mengikuti Facebooknya kebetulan Romo Muda yang satu ini sangat-sangat apa ya menurut saya milenial sih milenial banget namanya hampir sama dengan saya sebaiknya ini sebaiknya temen lama jadi saya berteman dengan Romo Danang itu sudah lama cuma jarang komunikasi jadi silakan bagi Anda yang ingin mendonasikan sedikit rezeki Anda untuk berbagi dengan sesama Romo Danang mewakili umat dan warga sekitar mengucapkan terima kasih atas kepedulian Anda dalam gerakan pos petanggap darurat ini mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan yang baik selalu diberkati Tuhan mungkin itu saja juga untuk anda yang misalkan dari paroki gereja manapun yang ingin mengandalkan penggalangan dana untuk aksi sosial dengan data yang valid mungkin bisa dikirimkan ke tim admin kami kami akan bantu share dan dan nanti bisa dilihat di link deskripsinya disitu nomor WhatsApp admin termasuk apa namanya data-datanya semuanya silakan kami akan bantu share mungkin itu saja video kali ini terima kasih berpada Lenggusti terima kasih